hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat-sahabatku bos bosku semua dimanapun bosku berada gimana kabarnya semoga semuanya selalu sehat-sehat ya Oke kali ini kita akan mereview koleksi terbaru dari garasi Kusuma di depan kita ada satu unit Daihatsu TUF GT F70 4x4 tahun 94 ya tapi dengan tampilan yang klasik tampilan yang klasik asik dan gagah berwibawa ya bosku warna favorit warna hitam grill bulat retro ya ini grill tahun 86 tapi menurut saya pribadi teman-teman grill bulat lampu bulat seperti ini itu kesannya mobilnya tuh ganteng teman-teman ya jip itu kalau enggak lampu bulat enggak asik ya enggak klasik baik teman-teman sebelum itu yang menonton video kali ini yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe yang tombolnya warna merah itu karena subscribe tuh gratis ya teman-teman tujuannya apa agar tidak ketinggalan review terbaru stok terbaru update stok terbaru dari garasi Kusuma seputar mobil-mobil jeep istimewa rekomen dan dengan harga yang terjangkau terima kasih baik teman-teman di siang bolong kali ini kita akan membahas mereview dan menjelaskan harga yang akan kita tawarkan di mobil yang satu ini Hai Daihatsu TUF GT tahun 94 dengan tampilan yang api Hai istimewa Insya Allah juga tinggal rawat ya teman-teman tinggal rawat siap pakai Hai ini bener-bener istimewa teman-teman Hai mobilnya ganteng rapi cat body mulus bagus lantai sasis utuh tidak ada kropos dan velg baru custom ya ya kali ini kita akan mereview Hai Oke teman-teman kita perlihatkan dulu untuk dari sisi tampak depan tampak depan Daihatsu ini ini seperti ini teman-teman ya Oke untuk tampak depan bener-bener simpel standar ya standar orian ya teman-teman kalau melihat Hai model dari desain Daihatsu TAF ini itu Daihatsu TAF keluaran tahun 86 dengan grill kotak lampu bulat dan ada kumis kotak juga serta bemper presa ini adalah keluaran Daihatsu TAF tahun 86 memang yang kesannya tua tapi klasik teman-teman asik ya mengingat yang model-model seperti ini sudah sangat langka dan jarang jadi kalau ada pun grill dan kumis ini harganya cukup mahal lampu bulat dia terang lampu normal kelistrikan juga normal Insya Allah ya untuk dari sisi depan bener-bener mulus bagus ya teman-teman istimewa bumper besi ada kumisnya juga ini plastik untuk besi ini kumis bawah juga besi plat ini plastik dan ada emboss Daihatsu untuk lampunya hampat cukup terang untuk kaki-kaki garden 4WD normal aktif nongorok nodengung kering ya kering bagus terawat sasis utuh bagus ya teman-teman Hai untuk kipas denso ini kipas dinamo AC baru mobil ini Nopo W Nopo W Sido Arjo surat-surat lengkap pajak on hingga bulan 10 surat-surat lengkap nomor rangka nomor mesin dijamin akur semua Hai pade numpang review sekejap G oke teman-teman ha bisa kita lihat ya untuk penampilan dari sisi band velg nih yang menjadi ikonik yang menjadi ciri khas yang menjadi pusat perhatian banyak sekali teman-teman yang menanyakan Mas Boy pakai velg apa dan apa spesifikasinya seperti apa untuk velg ini custom teman-teman velg dan Weldorf ini custom by Malang saya lupa nama bengkelnya besi apa besi tua Malang apa-apa ya nanti saya sampaikan di deskripsi untuk velgnya cakep ya model-modelnya seperti hardtop Hai dengan Weldorf ada embossed tuff 4WD dan sudah dilengkapi dengan adaptor yang bagian depan 5 cm yang belakang belakang 3 cm ya untuk banyak kita pakai ban Swallow 750 ring 16 extra grip Hai ban extra grip itu seperti ban-ban yang dipakai di Jeep Willis ataupun Jeep-Jeep tua itu ya ataupun hardtop jadi dia tapaknya seperti ini tapak kuda banyak baru kelima biji bagian depan kanan Hai bagian belakang bagian ban serep bagian kiri belakang bagian kiri depan untuk kondisi insya Allah semua sama banyak masih bagus semua shockbreaker depan pakai Ultra Kayaba ini juga kondisinya masih bagus temen-temen sok bagian dan belakang pakai pakai apa nih temen-temen aku lupa eh jamek 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 gas ya Hai jadi tampilan mobil ini bener-bener lucu ya teman-teman kita perlihatkan dari sisi kanan dari sisi kanan itu mobilnya bener-bener simpel gagah serta yang membuat lebih menyala abangku ya ini ada stripping memanjang dari depan sampai belakang ini custom kita sendiri yang custom ya ada perembaskan 4WD Daihatsu jadi stiker ini tujuannya itu untuk pemanis serta orang kalau lihat mobil apa nih 4WD Wah 4x4 ya citranya 4x4 itu baik ya teman-teman mobil yang bisa diajak di segala medan baik medan off-road medan tanjakan medan lumpur medan pasir jadi bener-bener multifungsi Hai kemudian detail-detail sepion ori weaver normal karet-karet utuh semua Hai talang-talang juga utuh ya teman-teman untuk kaca film 20% spektrum Neo Hai ini baru ya 2,5 juta teman-teman pasang kaca filmnya Hai pemper-pemper belakang standar ori Hai untuk spesifikasinya saya agak lupa karena memang lumayan banyak yang diperbaru ya teman-teman Hai untuk interior bagian sisi kanan original Hai untuk interior depan jok-jok semua original jok belakang original dashboard Hai juga mulus Hai buka-tutup itu buka-tutup pintunya juga enak ya teman-teman nah kita perlihatkan untuk bagian belakang jok belakang hadap-hadap orinya ya dengan stitching jok bluedru door trim bluedru baik sisi kanan maupun sisi kiri semua original penampakan dari sisi belakang seperti ini penampakan door trim pintu seperti ini masih ori masih bagus ya kelasnya tahun 94 dan untuk kondisi dashboard seperti ini hai 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 insya Allah untuk dashboard panel AC kisi AC AC semua berfungsi dengan baik buka-tutup pintunya juga enak ya teman-teman nah Hai bagian belakang kiri hai 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 nih door trimnya juga original Hai untuk dashboard bagus kisi AC utuh laci jok-jok utuh ya teman-teman buka-tutup pintu kiri juga presisi bagus ya hai 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 kali ini kita akan melihat dan menyalakan mesin dari daya cutah seti 94nya ya Hai dashboardnya itu sudah remote centralok ya hai 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 toh transmisi timaspeed Hai mode 4x4 normal ya standar bawaan tough tanya akan posisi pintu terbuka kondisi setir for steering normal lampu-lampu normal handbrake mechanical sambil kita menyalakan AC kita cari tempat yang enak teman-teman nah kita tarik sini oke untuk temperatur normal jaya solarnya juga normal AC dingin head unit kita pakai pionir motor di sini ada socket lighter dan untuk kain karpet blue draw ori di bagian tengah ada indikator klino ada ini kompas sudah tidak nyala dan ini ada jam di atas ada sanitizer kanan kini lengkap ya sekarang ini kita cek untuk di sektor ruang mesinnya yuk oke teman-teman baik kita sudah membuka kap mesinnya sekarang kita review yuk kita review untuk kondisi ruang mesinnya mesinnya standar 2800 cc dr42 4x2 mesin kering temperatur normal jaya aki baru for steering bus rem kompas solar baru kelistrikan normal jaya untuk mesin kering ya mesin kering suaranya apron-apron bullhead semua normal bagus tidak ada bekas insiden oke baik teman-teman bos bosku sekalian sahabat-sahabatku demikian review saya untuk satu unit dari Hatsu Tuff GT F70 tahun 94 4x4 ya misalnya untuk keseluruhan mobilnya seger bagus bodinya utuh lantai sasis utuh kaki-kaki nyaman normal jaya 4WD aktif nongerok ngedungu mesin sehat interior rapi bersih original dan insya Allah tinggal pakai walaupun kita harus mensiasati ya bahwa mobil tua itu mobil bekas mobil bekas apalagi Tuff ya sudah berusia tetaplah ada kekurangan semua itu tetap ada kekurangan teman enggak ada yang namanya sempurna ya baik saya sampaikan kesempurnaan itu hanyalah milik Aosubunwatala baik teman-teman mobil ini kita buka di angka 145 juta nego baik teman-teman semua yang berminat langsung bisa saya boleh di nomor 085 712 713 555 kunjungi Instagram kami untuk melihat sinematik dan foto-foto terbaik dari garasi kusuma saya pamit undur diri teman-teman apabila ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video-video berikutnya ala-ala garasi kusuma dengan video yang insya Allah menarik dan rekomen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati